Ini kita mau ngobrol-ngobrol ini tentang ular bibu atau ranjaudara atau yang disebut juga ranjaudara Jumpa lagi kita dengan Herb Kudul dan Mas Idra Ini kita mau ngobrol-ngobrol ini tentang ular bibu atau radis rodon-rodus kumah atau yang disebut juga ranjaudara Nah ini untuk saat ini bisa menjadikan ular pembunuh nomor satu di Pulau Jawa Ular pembunuh nomor satu di Pulau Jawa Karena banyak sekali kasus hitam dari ranjaudara ini atau radis kumah Jadi dia hidup dari Jawa Barat dari Serang sampai ke Jawa Timur Ada dan yang gilanya dia hidup sembunyi karmoflasa di bawah serasa-serasa sampah-sampah dan daun kering Dan warna aslinya seperti ini Ini warna normal ya Sehingga pada saat dia ada di bawah daun kering itu tidak kelihatan Dan pola hidupnya Kem, coba keem dilihat keem antara ular ini, ular ini Dia cuma diem aja Tapi selalu Tapi selalu siaga Pada saat dia, jangankan dia terinjak Ada getaran Ada getaran di dekatnya, dia akan nyerang Terus Tipe ranjunnya, tipe bisanya adalah hemotoksin Sehingga situ gigitannya aja memecah jaringan darah, sehat darah Sehingga terjadi pembekakan dan pembusukan Itu bahaya banget Dan Ya sebetulnya bahaya nih, hati-hati Makanya kalau teman-teman yang berpetualang Jangan lupa pakai peralatan ya Siti pakai sepatu Sepatu put atau kulit yang bagus Nanya sedikit kulit Kulit Nah, ketika kita digigit ular ini Cess Penanganan pertama kali apa yang kita lakukan? Penanganan pertama kali yang kita lakukan Kalau kita masih di lokasi di atas Kalau balutan beban Dibalut Dibalut beban Elastis Mau pakai elastis band atau kalau nggak ada Baju Sobat Dibuat Pita Pita pemanjang Balut di atas rukanya Dibuat 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 sama-sama paper juga sama-sama paper tapi bisa lebih keras ini yang tanah ini ya dan juga teman-teman ini saya membuktikan sendiri lihat sendiri saya yang nangkep sendiri itu sekarang di banyak negara perbatasan sama gombong udah banyak sekali ular-ular kayak gini ini di alam ini daerah sampol itu udah banyak teman-teman jadi perbatasan antara sebenarnya bukan sudah banyak pak dari dulu itu banyak tapi gak tahu cuman gak ngerti karena daerah-daerah itu terambah biasa itu jadi masih blukar-bukar yang belum digarap nah sekarang masyarakat sudah mulai merambah ke area-area yang yang dulu tidak digarap sehingga mulai terekspos tapi yang paling banyak sekarang masih ditakuti sama warga sama masyarakat di daerah karampucung lumbir sini cap itu banyak sekali karena saya kalau butuh buat edukasi saya langsung kesana semalam itu sampai 10-15 ekor kalau 2 orang menganggap itu semalam jadi ini memang penyebarannya luas untuk Pulau Jawa Sumatera juga ada cuma Sumatera rutan-rutannya banyak kejamah jadi gak banyak korban tapi di Jawa ini korban banyak banget makanya ghibuk ini atau orang jodera ini dia menjadi ular pembunuh yang nomor 1 bukan kobra bukan walang tapi orang jodera yang nomor 1 baru setelah itu bungarus 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 atau walang-uling karena masyarakat Jawa itu itu petani ini bodinya iya tenang kok si tenang 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 nah ya kan gue lihat yang nyaman kan gak minat dulu ini lokalnya ketapang berarti warna badannya akhirnya hampir sekaya Punisius hampir jadi gini pak sebenernya ketapang itu itu imporan dari Jawa sebenernya imporan dari Jawa jadi nyebrang bukan nyebrang dibawah ya dibawah oleh oknum dibawah oleh oknum untuk menjaga sawit laki-laki sawit laki-laki sawit laki-laki sawit karena ini adalah pemakan titus juga jadi awalnya seperti itu di Kalimantan sebenernya gak ada berarti ini spesiesnya sama dengan jawa sebenernya sama untuk genetisnya sama genetisnya sama genetisnya sama baru karena kontur tanahnya yang berbeda terjadi perbedaan warna itu habisnya merah oh gita-gita dingin oh berarti ini kalau lama-lama jadi jawa juga ya kalau di jawa dilepas iya karena dia balik ke dalam dalamnya karena warna kulit itu berpengaruh dengan kondisi tanah yang ada ada punisius punisius ada tiga warna ada yang abu-abu ada yang coklat kemerahan ada yang coklat kegulingan itu ada beberapa punisius ada memang di daerah konosobo kaliviro itu malah merah malah bagus pantesan dengan makan ranjau darah iya dan dibuka emang meneng terus sekali dihidang langsung tum dan jika teman-teman ini paling mudah cari kulal ini malam hari paling mudah karena ini kalau malam hari di jalan-jalan setapak itu yang mau kurang lewat ke hutan atau ke sawah itu ini di jalan biasanya di sentry pakai bolor itu malam-malam itu pada kelihatan Pak Sindra ada rumpur untuk karamel ini pengaruh dari sudut itu menurut Pak Sindra gimana? kalau saya itu kalau yang memang gen-nya EPO itu ada karamel itu itu di Thailand sudah dijadikan nah itu hasilnya memang di dominan hasilnya keluar karamel sama keluar normal itu beda itu genetis ya genetis kalau yang ini jawab saya belum bisa memastikan ini karamel walaupun pertama kali datang ini coklat sampai saya lihat mobilnya itu adanya ini dari Jawa Timur saya ada karamel coklat coklatnya coklat susu dan udah 2 tahun lebih ya Pak 2 tahun lebih tapi arah yurga kasih yurga coklat gak berubah gak berubah nah maka saya sendiri ngomong nah karamel itu sebenarnya kalau ada yang ngomong itu karena penyinaran karena penyinaran karena penyinaran enggak juga memang karamel seperti halnya genetis dari albino iya gitu loh memang ada beberapa ular yang mutasi gitu loh mas Gendron ya tak kasih tantangan masukin tangan cheprit 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 keren gak gak wakil gangba ee masalah kan pada lu cuma sekedar gurau ya ya jadi jangan pernah istilahnya handling untuk ranjau darat atau Rodostoma ini tanpa alat, beda, saya tadi yang doing Cobra, saya biasanya saya enak perut, tapi kalau untuk ranjau darat Sama itu arbu juga anak berani Alasannya cuma spill ya, karena badannya pendek, gerakannya cepat, arbu saya masih berani lupa, tapi dia yang ranjau darat enggak, gerakannya lebih cepat karakter arbu dia lebih smooth, tapi ranjau darat kelihatannya smooth, tapi strikenya cepat Jadi dia itu cuma mendeteksi gerak yang dekat, atau paras Pernah menyukai ini sepatu bud, di alamnya dipas di Karang Pucung tembus Tembus, sepatu bud itu tembus, sama karinya pandemi Iya betul, saya coba sendiri sama anak Karang Pucung masih job sekarang Makanya saya katakan bahwa hasil gigitan Rodostoma itu tidak mengalami fase lokal, tapi langsung sistemik Jadi kalau imobilisasi dengan fase lokal, sama juga bohong Sama dengan gigitan King Cobra, tidak mengalami fase lokal, tapi langsung sistemik Ternyata, ular itu baru kita eksotis ya Nah ini enggak pecah ini? Ini... Itu tadi Ini... Ini... Ini asli alam apa gimana ini? Ini alam Alam? Alam? Alam, kelain lagi Jadi, maksudnya apa ini? Mak, saya masih posibil albino Albino Walaupun secara fenotip, atau visualnya albino Tapi secara genetiknya, saya masih lagi uji Berarti bukan kalaiko apa? Bukan Bukan Itu retinanya merah Dan saya bisa claim ini satu-satunya di Indonesia Wow Saya berasal Orang lain kadang labelkan itu albino dan sebagainya Saya beli, jauh Baik Dari warna itu lain Mas Aku tak... Ini pamit duluan Hahahaha Jadi, aku jenggung peteng Ibuin, Pak Iya Apa? 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 Ini... Dia pendeteksi panas Jadi, dia ini lidahnya lagi menet-menet itu dia mendeteksi Apa yang ada di sekitarnya Nis Ah Ini dulu aja lah Tapi keren Keren tapi juga maut ya Gila